Pemirsa 10 anggota geng motor berhasil diamankan tim macan satres krim Polresta Jambi. Salah satu pelaku yang diamankan ialah ketua geng motor yang terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur. Tim macan satres krim Polresta Jambi kembali menangkap 10 pelaku geng motor yang merasakan masyarakat di kota Jambi. Pelaku yang diamankan tersebut telah beraksi di tiga TKP di kota Jambi, yakni pada 18 Juli 2022 di Pusuk Nauli. TKP kedua di Kebun Kopi pada 19 Juli 2022 dan TKP ketiga di Simpang Taman Jaksa pada 31 Juli 2022. Beberapa pelaku diantaranya Angga 17 tahun, MH 16 tahun, Azhar 17 tahun, MR 16 tahun, BD 16 tahun, MP 16 tahun, DA 16 tahun, Tias Anggara 18 tahun, Bima Junanta 21 tahun, dan Raimon Hasudungan 20 tahun. Beberapa aksi penyerangan kelompok ini sempat terekam CCTV, salah satunya di jalan lingkar barat. Wakaf Polresta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, 10 pelaku yang diamankan tersebut terdiri dari dua kelompok geng motor kuningan, dan lorong jahit, salah satu pelaku ialah ketua geng motor, yakni Raimon Hasudungan. Dari tangkap pada Jumat 5 Agustus 2022 sore, di wilayah Bayulincir, Sumatera Selatan, pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur, karena sempat kabur dan mencoba melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Dalam perkara ini, polisi juga turut mengamankan empat buah senjata tajam jenis samurai dan parah. Yang digunakan pelaku saat beraksi, dalam aksinya para pelaku tersebut bahkan tak segan-segan melukai korbannya. Sekarang kan bisa dilihat di belakang kami, anggota geng motor sudah, sementara kami amankan 10 orang. 10 orang anggota geng motor yang mana telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan di 3 TKP. Yang pertama, di TKP Nauli Pusuk, Pusuk Nauli, pada tanggal 18 Juli 2022. Ini, dan juga berkaitan dengan video yang viral kemarin, ngomongan geng motor. Lebih lanjut, AKBP Ruli berharap bahwa dengan penangkapan ini, situasi kamtip mas di wilayah hukum Polresta, Cambi. Senetiasa aman dan kondusif, masyarakat juga dihimbau agar melaporkan kejadian kejahatan jalanan lainnya. Di nomor bantuan polisi yang disebarkan di beberapa ruas jalan dan persimpangan di Kota, Cambi. Kebasan Caya, Cek TV, Pelaporkan.